Intro Nyok kita nonton ondel ondel nyok Nyok kita ngarak ondel ondel nyok Ondel ondel adek anaknya nyok Nyok kita nonton ondel ondel nyok Nyok kita ngarak ondel ondel nyok Ondel ondel adek anaknya nyok Nyok kita nonton ondel ondel nyok Hey everyone, welcome back to another episode of Buddy Talk With me your host Paul Palelli We're for the next 30 minutes or so We're gonna be hanging out right here in my lounge And as you can see I'm dressed a little bit differently today And you may be wondering why Well, we are celebrating the 495th anniversary Of our lovely capital city of Jakarta Woohoo! Alright, so it's only right and it's only traditional If I give you guys a little poem We call it Pantun here in Jakarta So let us get started Go shopping in Rawabelong Rawabelong That's right But first, don't forget to take a bath Pantun Here in Buddy Talk where we belong And please welcome Mark and the Buzz Hey! Anyway, so I also have some traditional food here Guys, by the way The traditional Jakarta food here So if you see, excuse me Get away There you go, what do you think guys? Huh? There you go Oh! Sorry sorry ya? In my opinion, I can't do this Like this Like this What do you mean? What do you mean? Sebelumnya Ben Tolong Nicky Every Summertime Bisa gak? Digit dong Oh lagu tadi kurang ya? Lagu tadi sih oke Saya gak mau diserang SJW Tapi Boleh lah lagu Nicky Every Summertime Sebagai agak ada masa selatana juga Kan Di Jakarta ada Jackson ya kan? Oh iya iya bener Nah saya disini untuk memastikan bahwa Buddy Talk merayakan ulang tahun Jakarta dengan proper Oh dengan yang bener ya? Betul Dengan gaya jaman sekarang ya? Betul Oke guys Baby I'll give up anything to travel inside to my day Baby I'll fall in love again come every summertime My day told me to choose the right sleep You don't have to try Baby I'll fall in love every summertime Baby I'll give up Baby I'll give up To birthday here with the one and only Osa Rangkuti Wuhuu alright Zah apa kabar? Baik banget Silahkan duduk dulu Oke kalau Tunggu dulu Kalau kostum ini terlalu tradisional juga ya? Kalau kostum sih ini Oke tapi mungkin bisa membantu dengan Kalungin Pots mungkin ya Oh iya Gimana sekarangnya gitu Ini Kalau kucing saya Si stray cukup gaya gak? Nah ini baru Ini Ini liat tuh Ini Nah itu super Kan Oke Kali gak sepatu Satu gue sneakers Tapi sepatunya Sekarang warna-warna ngejreng gini bak Iya iya bener ya Ini kucingnya sih lebih jaksa sih Iya kan Kucingnya lebih gaya daripada gue Oke Silahkan duduk dulu Yuk 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 Boleh kalau lepas masuk lu mau makan dulu Silahkan Bener 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 Ya gue mau nanya dulu nih Lo kan sekarang hits banget nih Iya hits Jakarta jaksa lo banget gak sih kata-kata gue Lo kan Warawiri di Youtube sering Fyp nih Fyp itu apa sih Fyp For you page For you page Dan dibuatin thread juga sama SJW di Twitter Asli Kalau di TV orang belum tentu Tahu lo nih ya Lebih taunya di dunia internet Betul Sebelum kita ngobrol lebih jauh Sekarang silahkan Perkenalkan diri lo tuh siapa buat orang-orang yang di TV Oke Gue ini adalah seorang Podcaster sebenernya Originalnya dulu Podcaster gitu Gue membahas hal-hal yang General Tapi beberapa bulan terakhir Memang gue ini Membahas Perjakselan lah Oke Di sosmed gitu ya kan Dan Kenapa lo memilih untuk kayak membahas Karena itu Gue Baru sadar sebenernya sebelum kita ngobrol Sebelum kita ketemu Bahwa gue udah pernah liat konten lo juga Pernah Yang iya yang membahas Kalau gak salah lo jadi cowok yang Yang sorry sorry lo jangan ini ya kayak Itu Itu kan Iya Jadi di Sering di forward ke gue dari temen-temen gue Jadi ini emang sesuatu yang Relatable banget kali ya Iya 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 Tapi yang menyedihkan adalah Maksudnya ada orang-orang yang Itu kan jadi kan Sebenernya impersonate Dari cowok jaksal yang annoying gitu Tapi tragisnya ada orang-orang yang Ngiraannya Memang itu gue beneran gitu Memang itu Hidden Cam mereka pikir Dan gue Memang orang yang seperti itu gitu Gue bilang Sorry lo sekolah gak dulu gitu Ngerti gak ada namanya script dan shooting Itu lah yang tragis menurut gue Dari mungkin ya Netizen di zaman sekarang Lu mikir itu beneran ya Lu mikir itu beneran Jadi semoga Di ulang tahun Jakarta Ya ini kan Semoga ya Ini kita agak bertambah lah Lu kan Anak Jakarta banget lah Asli Lu sebagai kepala suku jaksal nih ya Bagaimana lo melihat Jakarta di usianya Yang udah sekarang hampir 500 tahun 495 tahun ini Jakarta sih menurut gue udah Udah Keren banget ya Kayak misalnya kan Kayak kadang di twitter suka ada tuh Meme-meme yang Jakarta tahun 1970-an Sekarang kayak gimana gitu kan Maksudnya Sekarang tuh kayak Kita lewat Sudirman aja tuh Udah kayak Estetik banget gitu Bener Bener dan sekarang udah banyak kayak Trotowar udah rapi semua Trotowar udah rapi semua Jalan Jalan Terus MRT ya kan Gue tuh kebantu banget juga Sama MRT gue kemana-mana Biar gak kena macet Ya terus Kayak kita bisa Kan MRT transit di Duku Atas Terus dari sana kan ke Bandara juga bisa lama-lama Kayaknya naik MRT bisa sampe California gue rasa Lama-lama bisa juga ya Oke nah Jakarta kan merupakan daerah yang akan ikut pilkada nih ya Ya Tahun 2024 Udah Wah bentar lagi nih Nah Semisalnya lo dicalonkan Ya Menjadi kandidat nih Program kerja seperti apa yang lo akan jalankan Misalnya gue gubernur gitu Kantor pemerintahan itu Kita pindahin semua Ke Ubud itu dulu pertama Wah kenapa ke Ubud WFB bang Karena kan orang Jakarta tuh kalo WFB tuh lebih fokus Bener Lebih lancar gitu Bener 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 Itu pertama sih We're from Bali Abis itu Kita siapkan untuk Panti Asuhan Khusus buat Anak-anak yang ngaku broken home Pala orang taunya baik-baik aja gitu Gak cuman bikin treat Tapi ada tempatnya beneran untuk overthinking barang Gitu sih dua program awal sih Oke Kalo kita sebenernya udah ada bayangan juga Kalo lo buat program Sudah bayangan juga Coba kita ini yang kita buatkan buat lo Oke Oke ini dia May I ask for prayers and support Ini dia ada tiga hal Jakarta free from overthinking Ini satu hal yang nempel banget di gue Lo sering gue bahas tentang overthinking Care for mental health Penting kan Sama rich with hidden gems Ya Osa Rangkuti 2024 Jaksel presidential candidate Who cares for WLB Work life Gimana menurut lo? Wah ini bagus menurut gue ya Bagus menurut gue Tapi Ada yang kurang masih Apa lagi bisa tambah? Emoticon begini harus ditempel Supaya orang tau kalo kita Nanya support kan gitu Dan Kampennya oke sih ya Fotonya oke juga sih Keren Fotonya oke Iya 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 Kayaknya free from overthinking tuh Agak susah kalo di Jakarta Karena kan Udah kayak tradisi bagi orang Jakarta Untuk overthinking gitu Tapi Care for mental health juga harus digarisbawain Sebenernya Care for mental health dalam kurung Ya Terutama yang self diagnose gitu Karena kebanyakan gak mental health Mengerasa diri sendiri kan ya Iya itu dia Itu mungkin akan jadi program gue tuh Bener Dari sekian banyak masalah hidup Kenapa sih perilaku anak Jakarta ini Yang Anak muda terutama ya Yang dari Jaksel Yang menjadi keresahan lo Sebenernya sih Gini ya Jadi Tadi tuh konten gue tuh bahas hal-hal general aja gitu Apapun kan Nah tapi pas di Jaksel ini kayak mungkin Banyak orang yang setuju gitu Ada yang bilang sama gue kayak Wah bang Thank you bang Semenjak ada konten lo Kita jadi tau nih Anak Jaksel tuh Ibaratnya Noraknya dimana gitu Kita emang ada noraknya kan Sebenernya Kita ngeraka keren banget Tapi sebenernya Ada norak-noraknya juga Gue mau mengexploit itu Karena kan biasanya anak Jaksel tuh Nge-ceng-in daerah lain terus gitu Kayak Bekasi Apalah Depok Kayak gimana gitu kan Nah ternyata Pas gue Ceng-in anak Jaksel Ternyata mereka Banyak tersinggung gitu Jadi memang kita lebih Kemungkinan anak Jaksel lebih suka Mengkomentari dibandingin Tapi gak bisa terima gitu ya Itu dia Kayak di luar Jakarta Relatable gak sih? Kayak konten lo Karena konten lo lumayan dimana-mana gitu Kayaknya karena kan gue selalu menanamkan bahwa Jaksel itu bukan di Ehm Geografis lo Tapi di Mental Oke jadi dimana-mana sebenernya ada anak Jaksel Dimana-mana lo Lo ngomong witches dari norwegia pun Bagi gue lo anak Jaksel Hahaha Bener Oke Lately kan Sebenernya lo juga Komedi lo Walaupun banyak yang taunya Relatable sama Jaksel Topik-topik Jaksel Tapi lo adalah seorang komedian yang Ya cakupan materi stand up nya Yang luas mulai dari politik Hingga agama juga Tapi dari sekian banyak materi Yang ibaratnya materi berbahaya lah Atau sensitif gitu Lo malah dibully Karena jokes lo tentang Aurel dan Atta Halilinta Asli Itu iya Oke ini pertanyaan gue Apa sih yang menurut lo Membuat netizen Indonesia suka sensitif banget gitu Ini kalo kita tanya kayak Kenapa netizen Indonesia itu Ehm Sensitive Sama kayak kita bertanya Kenapa orang Brazil jago main bola Hahaha It's just nature aja gitu kan Karena banyak kayak artis Thailand tuh Ampe hapus akun Artis Korea ada yang hapus akun Bukan karena netizen Korea tapi netizen sini Oh iya Jadi memang ada kekuatan yang menurut gue Perlu dibulidayakan dari netizen Indonesia ini sih Oke Tapi secara serius lo kalo dikritik gitu lo masukin ke hati gak? Dulu-dulu mah kena mental juga bang Awal-awal tapi Sekarang setelah gue pelajarin kayak apapun Orang akan tersinggung Kayak ada video Video ABG makan sushi biasa gitu kan Ada aja celahnya gitu Untuk orang tersinggung dan marahin dia Jadi ya sekarang bikin apapun pasti ada aja Nah Dan mungkin sekarang kita ngeliatnya kayak Hal yang buruk dalam nana kutip gitu Tapi gue selalu percaya serius kayak Nanti suatu saat menurut gue akan ada fungsinya tuh bang tuh Iya sih Kekuatan netizen ini nih sampe Tapi kadang-kadang emang ada fungsinya Bisa digunakan dengan baik juga kan Iya lah Kadang-kadang Kadang-kadang Kalau yang kayak gini gimana coba kita liat Tapi lo yang bacain ya Ya yang bawah dulu ya kayaknya Yang bawahnya kan gara-gara podcast Silahkan baca Apaan gue liat di internet ngomong campur-campur Semuanya jangan disaatiin Biling walls gak bisa set up Alis keluar sendiri udah bukan soal jaksel Ini gara-gara podcast kesel aja sih Lo kata gue gak usah asik deh Kata gue mending lo sarkasin pemerintah lagi aja Wah ini dia Oh jadi dia mengkritik konten lo Dia prefer konten lo yang Dia bilang Bener Gara-gara gue Dia ngomong biling wall jadi Oh Senge Mungkin Temen-temen lo aja gak ngerti bahas senge Wah lo wah ya rebe Lo bales ada yang lo pernah bales gak sih? Lo bales gak? Dulu mau gue bales-balesin bang Dulu gue bales-bales Kadang-kadang kalau lagi Kalau lagi oke Kalau lagi niat lagi gabut Itu gue bales Iseng aja gitu Iseng aja Oke ini ngomongin podcast kesel aja Nah ini Ernesio gitu kan That podcast kesel aja guy need to shut up With his Jaxl language jokes bro Belittling serious issues that don't even correlate with whatever language Jaxl is Plus it's not funny bro Give it up Of AF start a family or something gitu Udah mulai kayak nyerang kok Udah mulai Tapi kan masti gue Apa artinya sih opini dari orang yang Avatarnya duduk dibangkutin Lo tontonin dulu filmnya baru komen ke gue gitu Maksudnya kan gak usah Maksudnya juga Tapi gue suka gak ngerti Oke ini ada Maksudnya masih ada lagi Oke coba ini Bitter mess Podcast kesel aja Be milking out Jaxl content for the rest of their whole career And it's not even a Jaxl thing to begin with It's really cringe TBH Ini sorry kalau gue boleh komen Ini contohnya Jaxl banget gak sih dengan TBH nya di akhir? Tadi ada AF nya ya kan ini ada TBH nya ini ada cringe nya Mereka ini memang orang-orang Jaxl yang Tersinggung karena kena gitu ya? Ya karena kan anak Jaxl kan sering minum boba kan Jadi lembeknya tuh lular ke mental gitu bang Jadi kan kayak Gue ada sedikit body challenge nih Dia kayak rapid fire jadi kalau gue nanya gue kasih 2 pilihan lo harus langsung jawab Oke Oke ini dia Komika mana yang menurut lo lebih lucu dari 2 nama yang gue akan sebut Oke Yang pertama Trevor Noah atau David Chappelle? David Chappelle Kenapa? Dia karena kayaknya lucunya effortless aja gitu Kayak dia kayak ngomong aja kayak gak pake teori stand up Padahal sebenernya itu di planning banget Iya dan kan Dan tiba-tiba kita kayak udah sejam aja gitu nonton Iya bener bener gak terasa ya Ini dia kalau gue prefer emang gue big David Chappelle fan juga Dia siapet banget Menurut gue pinter banget Canggih dia siapet Oke yang kedua Ronnie Cheng atau Jimmy Oh? Ini dia berdua Gue Jimmy Oh Dua-duanya lucu sih ya tapi kenapa Jimmy Oh? Ronnie Cheng itu maksudnya gue Jimmy Oh lebih bisa mainin yang nempel di dia menurut gue Ronnie Cheng lebih commentary kan Oke Ngomentarin apa Maksudnya dia juga mainin tapi kayaknya Jimmy Oh inferiornya lebih bagus Dia nyelak diri sendiri gitu ya Lebih kuat nyelaknya menurut gue si Jimmy Oh Oke yang terakhir ini berat nih Osor Angkuti atau Coki Pardede ini dia Wah Lebih lucu mungkin tergantung crowdnya kalau penontonnya Anak Jaksel lucuan gue Tapi kalau penontonnya staff BNN mungkin maksudnya sorry sorry Kan tergantung Bang Coki aman Tapi lo suka lah ya Senior gue dia oke Iya makanya Kocok sih Tapi lebih emang lebih serius lah ya Iya Bener-bener Oke I know you're already standing there Oh my god literally I was just like sebelah So I thought I would you know Stop by Hello Oza apa kabar Dia ini tetangga gue Karina kenalin ini adalah Oza Aku kenapa Gue pengen kenalin lo karena menurut lo ini kayak potongan C potongan Potongan kayak gini ini Jaksel banget gak sih Gimana Gaya-gaya dia Coba-coba berdiri Kar Oke ya menurut gue Karina ini bisa gue bilang mungkin 70% Oh 70% aja ya 70% Sorry belum ada kesempurnaan karena tidak ada kesempurnaan di Jaksel Iya oke Tapi close enough lah ya Close-nya adalah pertama ya Gue bisa bilang dari mungkin Gue sebenernya ngasih poin tinggi di Selananya Selananya gue oke Selananya gue oke Jaksel lo dapet Jaksel lo dapet tapi menurut gue cuman 3 yang kurang Apa tuh Jam tangan Bukan Apple Watch Oke Bukan Apple Watch Kita tukeran dulu yuk Lu gak bisa tau lu udah berapa step hari ini kan lu gak bisa tau Tukeran dulu sama Bang Paul Ya tadi ya sama ya di leher gak ada POTS tergantung Oke bener ya Oh iya POTS Dan juga kayak gak kelihat seperti orang yang punya masalah mental staff aja Jadi gue 70% aja Terlalu normal ya Terlalu normal Terlalu normal Terlalu normal Oke Kar duduk duduk Tadi bilang lu ada berita-berita yang lu share-share gitu kan Silahkan boleh ya langsung gak usah malu-malu Itu gue juga pengen tantang Oza nih Buat komentarin berita-berita ini Oke Oh ada berita-berita ya Ada berita-berita Coba tolong Nah gimana sak Oke baca dulu Oke Oke Mau di Ayunda Dipersunting pria Korea Selatan Jesse Choi Begini awal keduanya bertemu Dipersunting Pertama gue sebagai Jaksol sih bisa respect At least koreanya Selatan ya sama Jakarta Selatan Sebenernya masih nyambut di situ Ya oke Gitu ya dan Tapi yang gue salut adalah ya respect kepada Korea in general Tapi Invasinya tuh di sekuat itu gitu Dari kayak pertama Musik dikuasai dengan K-pop Hmm Netflix dikuasaiin kayak drama semua Iya Satu kan Tempat makan tuh sekarang banyak banget Korean Barbecue disini Hmm Tapi gue gak nyangka kan selain film, musik Food Hmm Dan supermarket Sekarang Maudie Ayunda pun bisa dikuasai juga Udah lumayan nih Dikuasai hatinya Benar Oleh Jesse Choi ini Selamat ya Selamat kepada Maudie Ayunda Oke Oke You got more Ada lagi nih ya iya iya Oh nih Ayo lagi za Minta maaf pria nikahi domba Menangis di hadapan ulama Aduh beneran nangis nih tuh fotonya sih Beneran nangis kayaknya gak bikin-bikin tuh Ini nangis nih Ngesel atau dombanya selingkuh nih kita tahu Karena dia nikahin domba kan Bener-bener Kenapa nikahin domba masih ini Pala kayaknya oke lah gitu maksudnya Baju oke kenapa ya Maksudnya memang Kenapa harus menikah sama domba gitu ya kan Ya gue Gue tahu cowok gak pandang fisik tapi kan Harusnya Jangan domba juga gitu maksud gue harusnya kan Guys we're gonna take a short break Don't go anywhere we have more OSA And more 495th anniversary of Jakarta When we return stay with us Let's go I'm gonna take a short break I'm gonna take a short break Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Kalau lagu itu masih oke lah ya, karena sering dibawa sama band-band gitu. Iya itu masih oke banget, masih oke banget. Single long single long. Single party banget. Single party, oke. Kita mau membuat sebuah berry challenge lagi. Oke. Dalam rangka ulang tahun Jakarta, biasanya kita ada pantun-pantunan lah. Pastinya bisa kan. Nah gue menantangin lo untuk membuat pantun dari kata-kata. Tapi kayaknya minta bantuan Tarina dulu. Iya aku ketinggalan nih Ruma, aku punya satu pekerjaan. Oke aku akan kembali. Ngomong-ngomong tadi lo sering juga gak sih nonton-nonton kayak band-band gitu? Sering, sering. Iya live music atau acara, acara musik memang geeks gitu kan. Oke. Oke. All right deh. Ini nih. Oke. Oke za. Oke ini kita ada tunggu dulu, ada beberapa pilihan kata-kata. Itu adalah salah satunya lo pilih aja satu. Dari kata-kata tadi ya. Dari kata-kata tadi ya. Ada pilihan aja dulu. Oke oke. Oke. Pantun. Pantun. Dari kata-kata Jaksel ini ya. Yes. Ini gak gampang nih ya. Oke. Freak style, improv. Wah. Wah. Dapet lagi yang kita bahas. FWB or Friends with Benefits. FWB or Friends with Benefits. FWB, pantun tentang FWB. Silakan. Oke. Ikan patin, ikan lele. Takap. Takap. Cowoknya, ceweknya Miki namanya Mini. Takap. Boleh, boleh, boleh. Kalau kita mau FWB. Pastikan kamu bukan Gemini. Wah. Kena banget gak sih? Handphone-nya jangan beli beri Gemini. Beri ngobrol gitu. Beda-beda-beda. Untung lu bukan Gemini. Eh sebelum kita lanjut. Gue udah denger tentang lo. Opini-opini kalau temen-temen gue pada into astrologi banget. Oke. Kenapa sih jokes lo tentang Gemini kena banget. Iya kenapa? Lo pernah disakitin Gemini apa gimana sih? Wah. Sebenarnya makanya menurut gue Zodiac tuh salah satu hal yang paling gak masuk akal menurut gue. Oke. Kecuali Gemini gitu. Kalau Gemini gue sangat sangat percaya banget gitu. Gue tau stereotype-nya. Oh lo udah tau banget di tahapnya. Iya. Tapi memang gak semua Gemini itu pelaku dengan hubungan. Bahkan tadi, Johnny Depp tadi Gemini tuh dia. Tapi dia yang disakiti gitu. Oh bisa jadi dua sisi. Bisa jadi dua sisi. Oke. Lo pernah gak sih kebayang bikin kayak pertunjukan lo diri sendiri. Make your own special gitu ya. Nantinya akan gue bikin mungkin memang gue pengen menutup. Maksudnya gue pengen bikin juga show tentang Jaxel ini memang yang. Khusus ya. Khusus ya. Topiknya semua tentang Jaxel. Tapi kalau yang deket-deket ini nanti gue ada juga show tentang sama temen gue berdua. Tentang politik gitu namanya Petrus live gitu kan. Oke. Jadi ngobrol sama politisi juga. Stand up juga gitu-gitu kan. Sama bacain berita juga. Nah itu nanti tanggal 2 Juli. Tiketnya lagi dijual sekarang. Oke. Soalnya yang Petrus itu nanti ada politisi juga kan. Ada makanya kan kita kan gak menyinggung. Maksudnya gak ghibah di belakang. Emang kita ngobrol sama politisinya. Talk show. Tapi off air gak ada kamera gak ada apa. Jadi bisa salah-salan gitu. Nah Za gue pengen tanya nih. Gimana lo mendeskripsikan manusia Jakarta. In only 3 words. Wow. Manusia Jakarta. Menurut lo gimana? In only 3 words sih. 3 kata. Gampangnya sih menurut gue. Oke. Mental health issue. Gak perlu repot. Walaupun Steph Dayak ngos gak apa-apa terserah. Iya. Ya. Secara ini ulang tahun Jakarta. Iya. Gue mau minta saran lo dong. Misalnya lo bisa kasih saran ke pemerintah. Oke. Supaya Jakarta bisa jadi kota yang aman dan nyaman. Untuk kita semua penghuninya. Oke. Saran dari gue untuk supaya Jakarta menjadi kota yang aman dan nyaman bagi penghuninya. Kota yang aman dan nyaman mungkin sebatas ini aja sih pemerintah. Sekarang gue minta bikin undang-undang nih. Maksudnya bikin hukuman kalau bisa seumur hidup. Untuk motor yang kenapa tetap meeng meeng gitu. Maksudnya. Kayak kita lagi makan pecel mau ngobrol. Masri. Itu dia mau mencari perhatian siapa gitu. Gak pernah kenapa gitu lewat terus kita kayak. Ish maco banget ya. Gak ada gitu kan. Udah Masri itu gak keren gitu. Dan kayaknya orang-orang ini gak punya tendensi untuk berhenti semoga pemerintah bisa. Ya. Dan yang pasti kalau udah gak ada lagi kita pasti jauh lebih aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Coba tau ternyata setelah kenapa itu gak ada ternyata tiket kriminal berkurang. Korupsi berkurang siapa tau kan gak ada yang tau loh. Kenapa berisik itu saran gue. Baiklah. That wraps up our special episode of BuddyTalk. Happy 495th anniversary to our beloved capital city. Ja, terima kasih banyak udah mampir-mampir. Thank you. Thank you. I don't have to thank you. I'll just hear you around next time. Oh please. Alright, before we go of course we've got a special treat for you. So please give it up. And welcome the one and only Oza Rangkuti. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Asin ya. Gue mau ucapkan juga sekali lagi selamat ulang tahun untuk Jakarta. Ya kan kota kesayangan gue. Walaupun gue dari Jaksel jadi kita sebenernya gak bilang selamat ulang tahun. Kita bilang happy belated birthday biasanya. Dan sebenernya ngucapin secara langsung ini gak jaksel banget. Kita abisnya lewat instastory aja ya. Bener-bener. Cukup hashtag WIATBM yang mau tikon yang niub trompet aja. Kita biarin orangnya mau bertinggi nge-repost apa enggak gitu. Itu repotnya waktu ada Jaksel itu antara nge-repost story atau enggak gitu ya kan. Gue ini cinta banget Jakarta terus terang temen-temennya. Gue aja anaknya Jakarta banget gitu. Minuman favorit gue aja itu es teh manis gitu ya kan. Kenapa es teh manis yang gue paling suka? Karena di dalam es teh manis itu ada anisnya. Gue denger gue pak. Ya kan. Dan musik yang gue suka gitu juga. Biasanya tuh musisi-musisi dari asal Jakarta juga gitu. Gue tuh suka sama Bhaskara Putra tau ya Hindia ya. Bhaskara Putra itu kan Jakarta banget gitu. Terus White Shoes and the Kapos Company itu dari IKJ itu gue suka juga. Terus Danila ya kan itu musisi-musisi yang gue suka tuh. Kenapa gue suka mereka bertiga? Bhaskara, White Shoes sama Danila. Kenapa favorit gue itu? Karena tiga musisi itu kalo disingkat tuh Baswedan gitu. Makanya gue ngefans sama mereka gitu loh maksudnya ya kan. Makanya gue tuh suka kalo tokoh-tokoh bersejarah yang gue suka juga itu pasti biasanya asal Jakarta juga sebenernya. Kayak W.R. Supratman tuh tokoh bersejarah favorit gue dan dia juga asal Jakarta loh. Coba lu bayangin misalnya gak ada W.R. Supratman gitu upacara hari sendiri mau nyanyi apa di sekolah. Masa izinkan aku kan gak mungkin. Kurang enak lu baris-baris sambil potret salah kayaknya kurang coba. Untung ada W.R. Supratman gitu kan. Terus P.R. Tendean itu juga favorit gue. Kalian bayangin kalo gak ada P.R. Tendean. Kalian dari Kemang ke Kuningan sama lewat mana gitu. Harus muter dari sudir mana agak jauh. Kalian gak sudirin aku juga. Untung ada Tendean disitu. Makanya gue suka sebel sama anak-anak Jaksel di sosmed atau temen-temen gue sendiri yang kayak. Ah gue kalo udah gede tuh pengennya tinggal di Eropa Zah. Hidup tenang sama keluarga gue. Men. Lu orang Indonesia kok pengen tinggal di tanah penjajah sih. Hei. Lu maluin aja gitu maksud gue. Lagian lu cari apa di Eropa udara dingin gitu. Karena tuh tinggal geser dikit puncak kan masih ada. Kenapa harus jauh-jauh nyari kesana gitu. Orang bilang gue pengen tinggal di Venice Zah. Kota di atas air bisa romantic dinner di atas kapal setiap hari. Ya Kemang juga hujan dikit banjir gitu. Santai aja kali gitu gak sejauh-jauh kayak Eropa, Indo lah. Jakarta dong. Jakarta lah gitu ya. Walaupun makanya gue sedih gitu. Karena kayaknya kebanyakan orang-orang yang sebel sama gue di twitter tuh musuh-musuh gue tuh orang Jakarta rata-rata ya. Karena gue jarang dapet head comment pake bahasa daerah gitu. Pasti tuh orang Jakarta terus gitu. Makanya gue sedih. Kenapa orang Jakso, kenapa orang Jakarta tuh gampang banget tersinggung sama gue gitu. Kenapa orang Jakarta tuh baperan gitu. Nah sekarang gue baru tau jawabannya apa ya kan. Karena ulang tahun Jakarta itu hari ini. Gemini. Tanda aja Jakarta itu gemini. 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 Gumpach. Bekünk Julietique. Jangan lupa like, ya kan! Dakis. Merkando cap &bada. Kamuto komtval, check Okeep. Jangan lupa like, ya kan! Jangan lupa like, ya kan! Masada né? 17 Adrifiana, te 나가 here kan. Terima kasih.